Serius gue bersyukur banget ngeliat dua kantong sampah itu Itu Sienna yang taruh disana Jadi dibalik lemari biru itu Kalau dibuka tuh dalemnya tempat sampah Gue minta tolong sama Sienna pas dia nginep kemarin Pas kita di lantai atas Di depan kamar gue, gue bilang Sienna nanti tolong bantuin ibu ya Karena lagi gak ada orang yang bantu-bantu di rumah buat beres-beres Jadi bantuin ibu turunin kantong sampah Di depan tempat sampahnya di dapur Taruh aja di lantai And then she did it Terus kayak gue ngerasa hati gue tuh kayak Ini rumah lagi berantakan Lihat deh Meja makan lagi berantakan Belum sempet diberes-beresin Dan gue lagi ngerasa capek banget untuk beres-beres Tapi ketika ngeliat itu Gue ngerasa kayak Hati gue kayak melting Lumer gitu Lumer dengan rasa kasih, rasa sayang Kayak aduh anak gue baik banget Anak gue penuh dengan Caring It's just a simple thing Dia cuma naruh sampah di bawah Seperti yang gue minta Tapi kayak Itu membuat gue inget Ngeliat kantong sampah itu membuat gue inget Betapa si anak itu emang dari bayi ya Dari bayi dari kecil Sampai sekarang di 11 tahun Emang anak yang pengen memudahkan orang tuanya Seperti yang gue selalu sebut-sebut ke dia And that makes me so happy Karena apa yang orang tua sering sebutkan ke anaknya Itu akan menjadi namanya self-fulfilling prophecy Kalau kita sering bilang anak kita bandel Anak kita ganggu Anak kita nakal Itu akan jadi mantra istilahnya ya Yang sering muncul di kepala si anak ini Dan dia akan jadi beneran Seperti ucapan label-labelnya kita sebut itu Jadi gue berusaha untuk memberi label-label yang baik Agar Sienna punya self-fulfilling prophecy Dimana dia bener-bener embodying those goodness gitu loh So anyway Oh ya gue mau kasih tau juga Kalau mulai sekarang Setiap konten yang ada gue dan anak gue Sienna Itu gak akan ada lagi di account pribadi gue Atau account pribadi Sienna Pokoknya ketika kita bersama-sama Kita mau live Kita mau ngobrol Kita mau foto Kita mau bikin konten yang gue berdua dan Sienna Itu cuma akan masuk ke account baru yang gue bikin Namanya At Sienna Marsh Ada di TikTok, Instagram, dan Twitter Cara nulisnya tuh At S-I-E-N-N-M-A-R-S-H Sienna Marsh Jadi jangan lupa untuk follow itu ya So that's one thing I'm grateful for today Kalau kalian gimana Di hari Akhir dari bulan puasa ini Lebaran ini Dua hari terakhir ini Kalian apakah dipenuhi dengan kebahagiaan dengan keluarga Ataupun yang gak merayakan lebaran How have you been? How have you been?